Tiga militan Palestina kembali bersatu melawan pasukan Sionis di wilayahan Yonis dan Al-Sahra. Sebelum mundur dari wilayah tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel dihujani peredak oleh perlawanan. Akibat serangan gabungan tersebut, kendaraan IDF meledak dan sejumlah tentara tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadeel pada minggu 17 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh koresponden dari pasukan perlawanan. Pasalnya sebelum mundur dari Han Yonis, tentara IDF diserang secara membabi buta oleh tiga militan Palestina. Di antaranya Brigad Al-Qasam, Brigad Al-Quris, dan Brigad Perlawanan Nasional. Dalam serangan tersebut, Brigad Al-Qasam menargetkan pengangkut pasukan Israel menggunakan peredak dan selongsong TBJ. Di wilayah yang sama, Brigad Al-Qasam juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dan tank Merkava, menggunakan granat anti-tank Kalliasin-105 dan bom tandem. Sementara Brigad Al-Quris meluncurkan rudal salvo ke sejumlah pemukiman Sionis. Termasuk pula, menyerang sejumlah kendaraan militer Sionis di utara kota Al-Qasam dengan rudal anti-tan. Sedangkan Brigad Perlawanan Nasional menargetkan kumpulan kendaraan tentara pendudukan di timur laut Juhur Eldik dengan rudal jarak pendek. Jumlah Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia